hai 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 guys kembali lagi ke channel idugama Elisa Nah aku hari ini akan mengupdate suku lens spring springan di sini kemarin kita nanem dan aku akan mengupdate perkembangannya dan perkembangannya itu cukup pesat ya belum ada satu minggu tapi dia udah memperlihatkan pertumbuhannya yang cukup signifikan penasaran langsung kita karena aku suka yang spring of heart ini aku akan ngereview akan update yang ini dulu di sini guys teman-teman bisa lihat yang propagasi akar dia udah berkeluar akarnya akarnya udah keluar nih guys tuh lihat pertumbuhannya Nah salah satu tips untuk teman-teman kalau melakukan pengakaran secara terapi air teman-teman pastikan untuk memasukkan setiap ruas dari suku lens itu sendiri jadi maksudnya itu kalau kita lihat pertumbuhannya dia itu berakarnya setiap kali berakar dia di bagian pergelangan atau di perbagian ruasnya yang di sini juga ada lagi guys yang sana ini kan juga dia keluar akarnya juga di bagian pergelangan atau di bagian ruasnya itu sebabnya teman-teman tipsnya kalau mau memperbanyak suku lens dengan terapi air ataupun setek batang pastikan untuk memendam atau memasukkan batang yang ruas intinya ruasnya ada dimasukkan ke bagian dalam gitu karena hampir rata-rata tanaman itu dia tumbuhnya kalau dia punya ruas dia tumbuhnya di ruasnya itu nah ruasnya itu kalau misal nggak ada ruasnya secara jelas tandanya itu dilihat dari pertumbuhan daun nah di pertumbuhan daun ini biasanya dialah yang akan mengeluarkan cikal bakar seperti itu kemudian kemarin juga sempat aku pengakaran aku yang versi nggak pakai enggak belum keluar akar dan aku akarkan hasilnya gagal mati busuk jadi aku ambil di sini kosong kemarin di sini ada sekarang kosong karena kemarin busuk cuman tinggal daunnya yang daunnya ini aku nggak tahu dia udah keluar akar belum aku nggak berani ngambil eh ini kayaknya udah keluar aku harus pelan-pelan ini sebenernya nggak boleh diungkit-ungkit ya Tuhan guys udah keluar akar loh nih ini usianya berarti sekitar satu minggu kurang lah sedikit ini udah keluar akar diamin aja ini baru kita pindah ketika kita ini udah keluar akarnya ini nggak bisa autofocus karena ini aku masukin lagi guys bismillah 222 aku aku agak khawatir ya karena aku suka yang jenis ini nah ini berhasil ya berarti ya yang pengakaran yang ini nah ini nanti biasanya dia akan muncul tunas tunasnya itu dia akan muncul kayak gini loh ini kecil banget tunasnya nah kayak gitu cuman ini versi yang dari batangnya makanya aku nggak nyangka ini berhasil jadi nggak semuanya ini bisa berakar eh berakar semua ya udah 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 berakar guys siapa yang menyangka jika ini juga-juga berakar nah ini ini kayak sun broom ya ini sebenernya memang bukan kayak memang sun broom karena dia mataharinya disini di atas ini agak eh agak menyengat gitu tapi aman ya aman ini berarti aku nggak mau mugar-mugar semua karena sebenernya jangan sering di eh cukil-cukil gitu nanti cepet mati terus yang ini ini yang indukan indukan yang dulu ada kentosnya itu aku berharap dia mengeluarkan akar disini tapi enggak sih aku pendam aja biar dia mengeluarkan akar lagi biar bisa kita stek 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 berbanyak tuh karena aku suka sekali dan ini lumayan lumayan untuk ini ya dah kita pendam biar dia keluar akarnya ini juga kemarin ini ini tuh udah panjang loh guys nih ini udah panjang kemarin ini cuman kayak kecil banget cerubusnya terus sekarang udah panjang gini akarnya juga masih kayak gitu aku sengaja nggak akan mindah dulu biarkan akarnya dia biar banyak dulu dan dia ini panjang banyak anak-anakan tabang juga mungkin nanti disini akan aku stek lagi nih disini akan aku stek aku stek sini ini masukin biar akar lagi tapi besoklah agak panjang dikit lah ya aku terlalu ambisius nah oke lanjut yang string of heart semuanya udah berakar amin Alhamdulillah yang ini nah ini temen-temen berhasil juga nggak ada yang mati sama sekali ini sisanya disini sisanya disini semuanya jadi temen-temen bisa menggunakan komposisi yang ini jadi toppingnya itu bisa lihat di video-video sebelumnya ya aku pas unboxing dan ini nanam dan ini sedikit variegata ya nggak sih warnanya agak berbeda biasanya kan hijau gitu ya ini ada unsur-unsur variegata nya dan dia udah berakar kalau dia mati itu dia nggak anu dia nggak akan secerah kayak gini ini udah secerah pawana waduh disini juga nah yang ini guys ini tuh udah mulai muncul anakan kecil-kecil banget gitu cuman ini di kamera nggak kelihatan jadi kalau pakai mata langsung itu udah kelihatan kayak calon anakan yang versi A versi daunnya dan ini kelaparan ya dia butuh minum nanti akan aku siram terus kita lanjut yang sini ini juga sama sih terus yang ini dolpin kalau nggak salah ini yang dolpin kan ya ini kan kemarin aku memperbanyaknya dengan melakukan stek batang gitu dan belum ada akarnya semua disini semuanya udah berakar kenapa aku bilang udah berakar karena dia udah mengeluarkan trubus anakan juga disini ibunya ini dia juga udah mengeluarkan anak-anaknya disini juga nih nih ini juga anakan juga keluar ini juga keluar padahal kemarin nggak ada kan nggak nih nggak ada semua ini pertumbuhan cabangnya banyak banget ya ini terus yang ini nih akan aku geser ke sana kesana kesana ini karena aku pakai gini loh nih karena tinggi guys ini guys pakai dingkle ogle agle nah ini yang versi kemarin kita buat lengkungan dan lengkungannya ini yang disini pucuknya itu udah kelihatan segar banget dia udah mulai kuat berdiri gitu kemarin kan lemes ya dia lemes bubuk gitu sekarang dia udah mulai berdiri gitu nah yang disini bawahnya juga nggak ada tanda-tanda pembusukan juga nggak ada nah terus yang ini juga ini muncul anakan lagi nih nah ini anakan itu cerubus kemarin nggak ada nah kayak gini ini doang sih guys semoga review ini temen-temen kalau mau tahu kemarin aku nanamnya gimana bisa dicek di video sebelumnya ya dan video ini cukup aku selesaikan disini dan bye bye ini sukulen aku ini udah jumbo loh guys ini udah jumbo banget nih ini juga jumbo nih aku suka ini makanya ini aku aku perbanyakin fokus perbanyak dulu dan thank you dan disana ada kita oreno naik tuh